Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemerintah dalam IDX First Session Closing. Kita ke informasi manca negara, di mana lonjakan belanja pemerintah Korea Selatan berhasil menopang pertumbuhan ekonomi negeri ginseng pada kuartal 4 2019. Capa yang tersebut sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi tercepat dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan belanja pemerintah Korea Selatan berhasil menopang pertumbuhan ekonomi negeri ginseng pada kuartal 4 tahun 2019. Di mana capaian tersebut sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi tercepat dalam 2 tahun terakhir. Namun demikian penurunan ekspor dan ketegangan perdagangan global telah membuat ekonomi secara tahunan turun ke level terendah sejak tahun 2009 lalu. Dilansir oleh Reuters, perlambatan ekonomi Korea Selatan terjadi saat pemerintahan Presiden Moon Jae-in tengah meningkatkan belanja fiskal dan pihak Bank of Korea yang mempertimbangkan stimulus lebih lanjut guna melindungi ekonomi dari perlambatan global. Seperti diketahui, produk domestik brutto Korea Selatan sukses mengalami pertumbuhan 1,2% pada kuartal 4 2019 dibandingkan raihan kuartal sebelumnya. Di mana Bank of Korea mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan yang tercepat sejak kuartal 3 2017. Ada pun pengeluaran pemerintah yang kuat di bidang infrastruktur publik serta dikombinasikan dengan konsumsi swasta yang lebih baik. Dinilai telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri macan putih pada kuartal 4 tahun lalu. Berbagai sumber, I di exchange. Airbag mobil tidak berfungsi. Terima kasih telah menonton!